Pulau Kalimantan Oh iya, ada Brunei Darussalam juga Yes, seratus buat anda Tapi bentar deh Min Coba lu perhatiin Brunei ternyata terbagi jadi dua juga Sama kayak Malaysia Yang kemarin udah kita bahas Wah, lu ternyata nangkep ya Kita mau bahas apa Keliling dunia yuk Ha yuk Hola amigos Ya, selamat datang kembali di pembahasan soal Wilayah negara yang kebagi jadi dua ya Atau bisa dibilang ada wilayah milik suatu negara Tapi terpisah Jadi sama ya kasusnya kayak yang udah Mimin bahas kemarin Soal negara Malaysia Nah sebelumnya Mimin nak ucap terima kasih Kepada amigos yang telah meramaikan video ini ya Mimin ikutan seneng juga ya Mimin juga ikutan gembira Kalau misalnya Video tersebut Maupun video-video lain di channel keliling dunia yuk ini Sedikit banyaknya memang bisa memberikan manfaat Buat amigos semua Ya, yang penting kalian gak usah terlalu mencerna jokes Mimin yang terkenal garing itu Wah, ada yang komisinya mau dipotong nih Eh, iya Min, sorry Min Kemarin sempet juga ya kita bahas soal wilayah Kabinda Yang kelihatannya terpisah dari daratan utama Anggola Nah sekarang Coba kita fokus ke Pulau Kalimantan Dimana kita bisa melihat ada 3 negara di pulau ini Ada Indonesia Malaysia Dan satu lagi Brunei Darussalam Nah, berbeda dengan Malaysia Dimana pada Pulau Kalimantan Hanya ada Malaysia Timur Tapi kalau Brunei Darussalam Memang secara penuh ada di Pulau Kalimantan Atau Pulau Borneo Jadi memang wilayahnya itu Cuma ada di Pulau Kalimantan Nggak kesebar di pulau lain Cuma ya, kalau kita perhatikan Ternyata wilayah negara Brunei Terlihat terpisah menjadi 2 bagian Dan kedua bagian ini Tetap sama-sama berada di Pulau Kalimantan Kira-kira kenapa bisa begono Eh, kenapa bisa begini ya? Ya, biasanya sih ada beberapa kemungkinan ya Kalau bukan karena faktor geografis Ya, faktor sejarah Kan biasanya juga karena faktor sejarah ya Oke, sebelum kita bahas sejarahnya kenapa Ya, seperti biasa Kita lihat dulu bagaimana lokasi negara Brunei Dan yang seperti biasa Mimin lakukan Kalau lagi memperkenalkan sebuah negara Brunei Darussalam Berlokasi di kawasan Asia Tenggara Salah satu dari 3 negara Yang ada di Pulau Kalimantan Brunei Darussalam Memiliki total luas wilayah Sekitar 5.765 km persegi Dan negara ini Sepenuhnya dikelilingi Oleh bagian Sarawak, Malaysia Kalau kita perhatikan lebih jelas Brunei Darussalam Terbagi menjadi 2 bagian wilayah Satu bagian barat Dan satu lagi Bagian timur Pada bagian barat Terdapat 3 daerah Yang pertama Ada Brunei Muara Tutong Dan Belait Ibu kota Brunei Yaitu Bandar Sri Begawan Berada di daerah Brunei Muara Sementara pada wilayah bagian timur Hanya ada satu daerah Yaitu Temburong Eh iya BTW karena wilayah Temburong ini Terpisah dari daratan utama Brunei Daerah Temburong ini Termasuk sebagai Eksklevia Nah jadi kedua wilayah Brunei ini Dipisahkan oleh daerah Limbang Yang termasuk bagian Sarawak Malaysia Lantas bagaimana awal mula Terpisahnya wilayah Brunei Darussalam Jadi pada awalnya ya Pada abad ke-15 Lebih tepatnya pada tahun 1400 Pas awal dari puncak kejayaan Kesultanan Brunei Wilayah Kesultanan Brunei itu Meliputi sebagian besar Wilayah pesisir Pulau Kalimantan Bahkan sampai wilayah Modern Sarawak dan Sabah juga Bayangin aja amigos Bahkan Wilayah Kesultanan Brunei ini Sampai ke beberapa wilayah di Filipina Misalnya kayak ke Pulauan Sulu Sebagian wilayah Pulau Mindanao Malahan sempet juga Sempet Eh Malahan sempet juga menguasai Sebagian Pulau Luzon Yang mana Pulau Luzon itu merupakan Pulau bagian utara Filipina Sejauh itu ternyata amigos Jadi ceritanya Masa keemasan Kesultanan Brunei lah Terutama masa pemerintahan Sultan Bolkiah Dari tahun 1485 Sampai 1528 Sampai sini masih aman ya Adik-adik ya Iya min Aman Sampai akhirnya Negara api menyerang Eh maksud mi min Sampai akhirnya Bangsa Spanyol datang Jadi pada tahun 1565 Bangsa Spanyol mulai melakukan ekspedisi Keseluruh penjuru Filipina Nah terus Gubernur Jenderal Filipina Yang bernama Francisco de Sande Mendeklarasikan perang Kepada Kesultanan Brunei Pada tahun 1578 Bangsa Spanyol Mulai melakukan ekspedisi Ke Pulau Kalimantan Terjadi perang tuh Antara Kesultanan Brunei Dengan Spanyol Secara resmi Perang ini bernama Perang Kastia Tapi ya Dikarenakan ada campur tangan Kekaisaran Ottoman Dalam membantu Kesultanan Brunei Maka perang ini juga Menjadi bagian dari Perang Ottoman Habsburg Spanyol mengincar Ibu kota Kesultanan Brunei Pada saat itu Yaitu Kota Batu Ternyata Oh ternyata Spanyol meminta bantuan Kepada dua orang bangsawan Dari Kesultanan Brunei Yang bernama Seri Lela Dan Seri Ratna Kabarnya ya Seri Lela dan Seri Ratna Merasa tidak puas Dengan pemerintahan Sultan Brunei Pada masa itu Waktu itu Sultan Brunei Bernama Sultan Saiflo Rijal Setelah Spanyol Berhasil merebut Kota Batu Spanyol mengangkat Seri Lela Sebagai Sultan Dan Seri Ratna Sebagai seorang Kepala Bangsawan Atau disebut Bendahara Tapi Spanyol kemudian Meninggalkan Wilayah Brunei Tau gak kenapa Amigos Soalnya Mereka kena penyakit Di Sentry Kalian bisa cari Tau sendiri dah Itu apaan Sebaiknya Nggak mimin bilang Disini ya Lagian Ini kan senel sejarah Dan geografi Bukan senel biologi Singkat cerita Kemudian terjadi Perang saudara Di Brunei Yang terjadi Dari tahun 1660 Sampai tahun 1673 Perang saudara Ini disebabkan Oleh Sabung ayam Jadi gini ceritanya Ada dua orang Yang lagi main Sabung ayam Yang satu Yang satu bernama Pengiran muda bongsu Yang merupakan Anak dari Sultan Muhammad Ali Nah Sultan Muhammad Ali itu Adalah Sultan ke-13 Brunei Jadi pengiran muda bongsu Main sabung ayam Melawan pengiran muda alam Pengiran muda alam Sendiri Adalah Anaknya Abdul Hakul Mubin Ayamnya Pengiran muda bongsu Kalah Jadi dia dendam tuh Dia kemudian Membunuh Pengiran muda alam Nah Abdul Hakul Mubin Pengen balas dendam Jadi dia menghabisi Sultan Muhammad Ali Yang mana Merupakan ayahnya Dari pengiran muda bongsu Setelah itu Abdul Hakul Mubin Menjadi Sultan ke-14 Brunei Nah Cucunya Sultan Muhammad Ali Yang bernama Muhyiddin Menjadi bendahara Atau menteri utamanya Sultan Abdul Hakul Mubin Para pendukungnya Muhammad Ali Pengen si Muhyiddin balas dendam Sama Sultan Abdul Hakul Mubin Awalnya Si Muhyiddin Gak mau ya Tapi lama-kelamaan Dia setuju Buat balas dendam Jadi Muhyiddin Menyarankan kepada Abdul Hakul Mubin Buat memindahkan istananya Ke Pulau Cermin Nah Pas Sultan Abdul Hakul Mubin Udah pindah Si Muhyiddin Mendeklarasikan diri Sebagai Sultan ke-15 Brunei Jadi dari sinilah Awal mula Perang Saudara Brunei Untuk menentukan Siapa yang menjadi Sultan Brunei Yang sebenarnya Soalnya ya Sultan Abdul Hakul Mubin Kan masih menjabat Sebagai Sultan Tapi Muhyiddin Malah mendeklarasikan diri Juga sebagai Sultan Secara teknis Berarti waktu itu Ada dua Sultan Nah inilah yang menjadi Penyebab Perang Saudara Brunei Singkat cerita Kesultanan Brunei Terus menerus kehilangan Wilayahnya Pas tahun 1880-an Kesultanan Brunei Semakin mengalami Kemerosotan Pada masa itu James Brooke Yang merupakan Seorang prajurit Dari Inggris Datang ke Borneo Pada tahun 1838 Pada awalnya James Brooke Tiba di Kuching Pada bulan Agustus Tujuannya Adalah untuk Menyelesaikan Masalah pemberontakan Terhadap Kesultanan Brunei James Brooke Merasa takjub Dengan kepulauan tersebut Jadi dia bertemu Dengan pengiran Muda Hasim Yang merupakan Paman Dari Sultan Brunei Pada saat itu Sultan Omar Ali Saifuddin II James Brooke Memberikan bantuan Kepada Kesultanan Brunei Buat menyelesaikan Masalah pemberontakan Sehingga kemudian Pada tahun 1841 Sultan Omar Ali Saifuddin II Menawarkan kepada James Brooke Sebuah jabatan Sebagai gubernur Sarawak Pada awalnya Sarawak itu Cuma terdiri Atas Kucing dan Seria Lalu James Brooke Mendirikan Raj of Sarawak Pada tahun 1841 James Brooke Dikenal juga Sebagai seorang Raja Putih Sejak saat itu Keluarga James Brooke Terus melakukan Ekspansi Alias memperluas Wilayah Sarawak Serta melakukan Aneksasi Terhadap beberapa Wilayah Brunei Jadi Little by little Sedikit demi sedikit Lama-lama jadi bukit Wilayah Sarawak Mencapai Sungai Baram Pada tahun 1882 Dua tahun kemudian Pada tahun 1884 Sarawak Melakukan aneksasi Terhadap daerah Terusan Nah pada saat inilah Wilayah Brunei Mulai terbagi Menjadi dua Tapi Min Kok Dua wilayah ini Agak beda ya Sama dua wilayah Brunei yang sekarang Maksud gue Wilayah pas Tahun 1884 Sama wilayah Brunei Yang sekarang itu Berbeda Yoi Masih ada lanjutannya Net Kalau dilihat-lihat Dua wilayah Brunei ini Berbeda sama wilayah Brunei Pada masa sekarang Pada tahun 1888 Sarawak Dan juga Brunei Menjadi wilayah Protektorat Britania Sebagai mana Treaty of Protection Yang ditanda tangani Pada tahun yang sama Terus pada tahun 1890 Eh 1890 Sarawak Menganeksasi wilayah Limbang Sehingga Bahkan Brunei Pernah juga terbagi Menjadi tiga wilayah Pada tahun 1905 Sarawak Menganeksasi juga Wilayah Lawas Nah pada saat inilah Wilayah Brunei Terbagi menjadi dua Lagi Sampai sekarang Tidak seperti Malaysia Yang menjadi Crown Colony Inggris Kalau Brunei Darussalam Tetap berstatus Sebagai wilayah Protektorat Sampai akhirnya Brunei Darussalam Memperoleh kemerdekaan Pada tanggal 1 Januari 1984 Oh iya Sebelum kita lanjut Mimin mau mengucapkan Terima kasih ya Kepada amigos Yang sudah request Soal kenapa Wilayah Brunei Bisa terbagi menjadi dua Pertanyaannya sekarang Apakah ada jalan Yang menghubungkan Antara Brunei Bagian Barat Dengan Brunei Bagian Timur Pada tanggal 17 Maret 2020 Telah dibuka Sebuah jembatan Yang bernama Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Jembatan ini Merupakan jembatan Dua jalur Sepanjang 30 km Menjadi jembatan terpanjang Di Asia Tenggara Jembatan ini Menghubungkan sungai besar Di daerah Brunei Muara Dengan labu Di daerah Temburong Sebelum jembatan ini Dibangun Orang-orang dari Brunei Timur Ke Brunei Barat Maupun sebaliknya Menggunakan transportasi Jalur laut Yaitu Menggunakan water taxi Sebuah perahu Dan biasanya Perjalanannya itu Memakan waktu Sampai 45 menit Oh iya Kalau ada kawan-kawan Dari Brunei Tengah tengok video nih Sila ceritakan Ruangan komen Macam mana Pengangkutan dari Temburong Ke Brunei Muara Masa belum ada Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Atau boleh jadi Terdapat kesilapan Dari Mimin Sila komen juga Di ruangan komen Bagaimana dengan Kuliner di Brunei Apakah ada Perbedaan Antara Brunei Bagian Barat Dengan Brunei Bagian Timur Khususnya Di Temburong Kalau soal kuliner Kurang lebih sama aja ya Di kedua wilayah Brunei Soalnya Kedua wilayah ini Masih berada Di pulau yang sama Misalnya Seperti Ambuyat Nasi kato Pais Brunei Dan lain-lain Mungkin ada beberapa Makanan yang hanya ada Di daerah Temburong Semisal Wajit Temburong Kalau kalian tau Wajit itu apaan Ya silahkan aja Komennya Amigos Mimin juga suka banget Makan wajit Halah Makanan apa yang lo gak suka Min Semua makanan aja Lo suka Jadi Kira-kira begitulah Alasan kenapa Wilayah Brunei Darussalam Terpisah menjadi dua Ada daratan utama Dan juga wilayah Exclave Dikarenakan Adanya ekspansi Serta aneksasi Yang dilakukan oleh Keluarga James Bro Oh iya Amigos Mohon maaf Kalau Mimin masih banyak Kekurangan dalam Penyampaian informasi ya Jadi kalian boleh Koreksi juga Amigos bebas berpendapat ya Kritik Saran Asalkan sopan Mungkin ada juga Yang kurang berkenan Misalnya dengan jokes Mimin Mudah-mudahan Kedepannya Mimin juga Bisa lebih baik lagi ya Kalau ada kritik dan saran Mimin berterima kasih Berarti itu semua Bentuk perhatian dari kalian semua Amigos Sehat-sehat semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya